Intro Ya balik lagi di pagi-pagi Semangat Ya terima kasih tadi ya buat Adri yang udah nemenin kita ya Walaupun tadi sebenernya dia masih pengen nemenin lagi Cuman karena dia mau nyobain coklat Nyobain coklat tadi dia Kelolotan coklat ya Kelolotan coklat jadi dia pengen cepet-cepet Minum aja Minum aja Ntar balik lagi kalau abis ini selesai Iya kalau udah keburu ya Kalau nggak keburu ya mungkin dia langsung Tapi ini ada mas Adi Eh bukan Loh apa kabar apa kabar Baik loh baik loh Jangan bosan-bosan Enggak Tadi jalan-jalan kemana aja Ini enggak kasih-makasih-makasih Aduh nih guys saya suka banget ini Tamu yang inisiatif begini nih Jalan-jalan kemana aja tadi Macet nggak? Ternyata suaranya abis Nyanyi di mobil muter-muter ya Capek banget tadi sumpah Kan kita tuh jalan keluar kan biasa macet aja Iya jam segini Nyanyi-nyanyi gitu Waktu nyanyi di mobil itu Ada yang nyawar nggak? Di luar jendela baru Kita malah di dalam mobil Keren banget tadi kalau nggak salah Bawain lagunya Jajami Harja ya Tapi keren banget tuh suaranya Itu saya baru tahu lagu yang itu Barsenanya nyanyiin ya Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya itu Barsenanya Betul-betul Legenda baru Ya gitu kan akhirnya tuh Wah kok cuma ujungnya aja Awalnya gimana Pak? Coba Di segmen ini mau bicara soal fashion? Oh fashion Fashion-nya gue jadi ini Ngomongin soal fashion Kalau Barsenanya suka cewek yang dandanya gimana sih? Apa yang dandanya? Ya yang natural aja sih Naturalism Ya maksudnya Natural di hati ya Ya rambutnya mungkin digerai Pakai kaos gue merah gitu Bener Gue paling suka cewek tuh yang rambutnya digerai kalau lu bukan lebih kegerai, lebih kegerah tapi kalau perempuan tuh ya, bulu mata tuh harus begini selalu, kenapa ya? padahal menurut gue, pakai bulu mata biasa juga gak apa-apa gue sepuluh mata saya biasa, kadang-kadang saya gak pakai bulu mata pelso mungkin karena apa ya, sering pakai mascara, jadi lama-lama rontok jadi mau kamu kita harus pakai bulu mata palsu, pak biar lebih ngehit gitu, ini tipis tapi ini tipis loh, bulu matanya, boleh dibuktikan lho? nah, kalau misalnya kita kepengen ya ini gak, bulu matanya lho? udah, masih lama gak nih, masing-masing-masing tapi bulu mata itu sebetulnya, bisa gak kalau kita tumbuhin gitu? dipanjangin gitu maksudnya? kurang tahu ya? bisa, bisa, katanya pakai minyak lintah ya ah, minyak lintah? bukan minyak jainudin minyak jaitun dan kapsul vitamin E untuk memanjangkan bulu mata oh, selain juga bagusin buat kulit ya? buat bulu mata juga itu saya bingung loh, jadi banyak orang yang pengen banget punya bulu mata panjang dan lentik nah, kalau mau punya bulu mata yang panjang, itu bisa pakai minyak jaitun caranya siapkan minyak jaitun, oleskan dengan bantuan kuas pada bulu mata lalu kan setiap malam sebelum tidur, lalu bersihkan bulu mata keesokan halinya ini masih bisa tumbuh gak ya? bulu mata gue, gue pengen deh bisa, masih udah mulai rontok-rontok pak bulu mata daripada pakai maskara makanya selain kali jangan pakai maskara dong pakai apa dong? mas karyo mas karyo selain itu juga ya pakai minyak jaitun dari luar, lebih bagus lagi jika konsumsi kapsul kapsul? ah, ngomong ah, saya konsumsinya tablet aja ya buat itu kapsul, kapsul vitamin E minum, itu juga bagus iya, 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 iya itu bisa menumbuhkan bulu mata karena kapsul vitamin E kan mengandung vitamin E iya, 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 iya jadi sambil mengkonsumsi vitamin E kalau kapsul vitamin Z nanti ya adanya vitamin Z iya, iya, iya betul jangan sekali-sekali ini vitamin K ya adanya? kezel vitamin K yang perlu diketahui sebelum mewarnai rambut suka warnai rambut? dulu pernah sih, waktu jamannya di Nes Academy itu jadi harus tampil berbeda harus iya, harus dibedain rambutnya dan dicoba tapi kayaknya gak cocok waktu itu warna apa? warna merah warna merah? cocok kali cobain lagi deh enggak, kalau sekarang kepikiran gak sih cobain warna yang lain sekarang kan lagi yang ombre-ombre warna-warna yang kayak rainbow cake gitu mau gak sih tiba-tiba dikasih warna biru kayak ayam-ayam yang diwarnain mungkin nanti lain kali ya, dicoba mungkin bisa-bisa tapi gak kepikiran kalau sekarang tapi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mewarnai rambut yang pertama adalah jangan deket kolam renang kenapa? eh nyebur enggak sih ya mineral di air itu bisa masuk ke pori-pori rambut dan merubah warna rambut jangan menyelam di kolam renang seminggu sebelum dan sesudah mewarnai rambut terus juga katanya jangan keramas sebelum cat rambut jadi minyak alami rambut berfungsi melapisi kulit kepala dan menghindari iritasi yang bisa terjadi dalam mewarnai rambut oh gitu ganti sampo setelah mewarnai rambut nah jadi carilah sampo yang halus setelah mewarnai rambut karena jenis sampo seperti anti dendraf bisa melunturkan warna rambut jadi pilihnya sampo yang untuk mewarnai tapi kalau pernah ada masalah soal rambut? masalah paling kasar aja kali ya karena mungkin dulu sering di blower amplas dibakar kan kalau misalnya mau show itu dicatau gitu kan itu panas kan kayak mengeringkan rambut nah paling masalahnya disitu jadi kayak kalau bahasa Sundanya jegrek gitu oh jegrek nah semuanya tak sesuanya semuanya jegrek saya soal sering juga keseringan keramas juga gak boleh katanya keseringan keramas juga gak boleh karena abis sampo itu kan gak sama pakaian-pakaian warna-warna cerak terkadang ada yang suka ada yang enggak gitu lagi tergantung kondisi dan mood ya betul kondisi dan mood ini ada 5 alasan kenapa kamu harus memakai pakaian berwarna cerah bagi yang gak suka memakai pakaian warna cerah ini mungkin bisa merubah pikiran anda lebih terbuka soal warna-warna cerah yang pertama adalah 5 alasan karena warna cerah itu bisa bikin wajah kelihatan lebih segar lebih terang jadi warna cerah yang memantul di pakaian-pakaian cerah itu memantulkan ke kulit wajah kita iya betul biasnya biasnya ini kayak tadi tuh warna hijau dongker tuh bagus tuh ini juga kita lihat wooo kuning marun juga oke iya 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 tapi yang pasti sih kalo cuaca lagi panas terik segala macem kalo warna-warna cerah seperti warna kuning putih gini 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 dia kan memantulkan jadi gak kepanasan iya kalau yang kita bukan menyerapkan auranya keluar ya dengan pakaian baju yang cerah tuh auranya lebih kasih lah ya lebih kasih ya jadi bisa disesuaikan juga dengan kulit di kita ya kulit kita cocok atau tidaknya panas cerah itu juga bisa menjadi pusat perhatian Kesannya memang ini cowok emang pengen godain aja ya Terus dia ngapain coba nyandar di mobil gua? Tau gak? Sebenernya ternyata nih cowok-cowok ini Bukan mau foto ini cewek Mau ngapain pak? Foto mobil yang belakang Oh iya Cuman ceweknya kegeeran nih Tapi warna cerah juga ternyata bisa membuat mood kita jadi lebih oke Oh bener 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 ya? Nggak merasa gak kalo misalnya kita lagi pake baju pakaian cerah Kayak lebih pende aja gitu ya Apa pakaian yang sesuai dengan lu atau sesuai yang lu suka? On point gitu ya Lebih-lebihnya lebih gerak lu luasa Warna kesukaan apa? Warna kesukaan? Warna kesukaan biru sih Oh sama sama saya Sama biru Biru apa? Biru dong Saya suka biru beneran Sumpah sih saya suka biru Saya suka biru Saya suka banget Saya sih lebih suka putih Oh putih, putih apa? Putih-putih melatih Putihnya gak pake melatih Ternyata dia putih-putih melatih Alih di bawah ini Oke Bener gak jelas Dan juga kita harus bisa memadu padankan baju Warna kayak gini nih Dia kombinasi kuning dengan cokelat ini masuk Dengan biru ini juga masih masuk Match, match bagus Match point Warna-warna terang semuanya nih Iya Jadi kamu kelihatan lebih hidup ya Bisa mati Mati Oke Ini ada berita yang paling membangkakan juga Ternyata Dian Pelangi Masuk ke daftar 500 tokoh mode yang berpengaruh di dunia Ternyata menurutkan untuk trend hijab itu dunia sudah mulai melirik Indonesia sebagai kiblat fashionnya Oke Nah untuk lebih jelasnya kita telepon aja Dian Pelangi Baiklah Kita ngobrol-ngobrol sama beliau kan Kira-kira perasaannya gimana dari masa 500 tokoh ini kan Gak jadi telepon ya Gak jadi Aksesoris-aksesoris suka gak pake-pake Aksesoris paling gelang ini sih yang kayak dari kulit gitu kan Yang etik-etik juga keren kok itu Yang misalnya dari Bali oleh-ole gitu Yang maniak banget sama etnik itu Bener-bener dipake harian tuh kayak Indian Jadi yang kalau semuanya dipake Tapi kayak touch of etnik itu kalau buat dipakean buat cewek-cewek itu keren banget Ini ada beberapa contoh fashion yang touch of etniknya tuh match-matchnya kayak gimana Gelang-gelangnya banyak gitu Dan etnik-etnik di Indonesia kan banyak banget kan Apa kain-kain tuh berbagai kan batik Kayak corak-corak cenderawasi Corak-coraknya itu banyak banget Tapi keren nih etniknya modern ini saya suka nih keren banget Etnik skirts Iya cantik Keren cantik ya Karena orangnya yang pake cantik Kok lebih sayang ke orangnya ya Biasanya sayang banget sama dia Ini kayak model rang-rang kan nih Rang-rang Bali ini cocok banget Rang-rang bukan semut Iya itu kain rang-rang Yang bentuknya gini-gitu Nah ini keren juga nih Sayang juga Pak sama orangnya Saya sayang juga sama orangnya Keren, etniknya bagus Itu Pak baju jaketnya Pak etnik Wah itu ada salah satu padupadan etnik Mungkin Mbak Sina punya tips tersendiri untuk fashion kamu Kalau fashion sih kalau misalnya lu gak nyaman dengan pake yang banyak berlebihan itu jangan dipaksain Karena bisa nurunin pede gitu Pakailah sesuai dengan apa yang Kenyamanan Kenyamanan dari diri sendiri Yang pertama bikin percaya diri diri sendiri dulu ya Oke thank you ya Pak Sina ya Mas Sina makasih banyak udah hadir sama Sahabat pagi juga terima kasih banyak Sudah menyaksikan pagi-pagi Saksikan pagi-pagi setiap hari Senin sampai Jumat jam setengah 8 Pagi tentunya bersama saya Andri Taulani Hati Prodinata Bersana Bersetandi Selamat beraktivitas Selamat jumpa